Putra Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yakni Muhammad Zinedine Alam Ganjar, berkunjung ke wisata berayut di Pandowo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Alam juga mengajak pemuda desa setempat untuk terus berinovasi terkait potensi wisata setempat. Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau Akrab Disapa Alam Ganjar melakukan lawatan ke desa wisata berayut di Pandowo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Kedatangan Putra Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut disambut hangat puluhan anak-anak muda milenial. Alam kemudian melakukan pertemuan sarasehan dan tanya-jawab dengan generasi muda yang membicarakan banyak hal. Di antaranya tentang potensi budaya wisata, kerajinan UMKM, pertanian dan peternakan, hingga soal demokrasi di Indonesia. Alam mengaku terkesan dengan berbagai potensi wisata dan warisan budaya yang dikembangkan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Alam juga mengajak anak muda desa setempat untuk terus berinovasi agar potensi wisata dan budayanya bisa naik kelas. Selain juga banyak bicara soal ekonomi rakyatan, sekitar pertanian, dan beberapa keresahan terkait demokrasi dan masyarakat. Kenapa milik jalan-jalan ketempat ini? Karena ini salah satu desa wisata yang sebenarnya aku belum penasaran karena kompleksitas yang ada tadi berbagai segmen yang bisa dikunjungi, jadi pengen juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru terkait bagaimana kita bisa mengambil perspektif yang ada di desa-desa di Baryut. Usai melakukan pertemuan dan tanya-jawab dengan para anak muda, Alam Ganjar menyempatkan diri menikmati menu hidangan bersama dengan para penggemarnya. Alam berharap ke depan desa wisata Baryut akan terus berkembang dengan segala nilai sejarah dan potensi budaya yang ada dan bisa mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam hal peningkatan perekonomian wisata di pedesaan. Dari Sleman, Herutri Joko, Ainews melaporkan.